hai 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 teman-teman kembali lagi di channel aku Ahmad Rufi Hakim nah di video kali ini aku mau membagikan tips and tricks buat kalian yang ingin memelihara kura-kura darat seperti ini yang sehat dan tentunya tidak sakit ya temennya nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa nih buat kalian yuk subscribe channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu update aku kan terbaru dari video-video terbaru aku ya oke teman-teman disini aku mau membagikan tips tips and tricks pemilihan kura-kura darat baby ya yang sehat dan pantas untuk dipelihara ada berapa hal yang harus kalian ketahui ya temennya terutama yaitu untuk kura-kura darat yaitu tidak flu ya hidungnya ini tidak mampet tentunya pastinya ada lubang hidungnya dan hidungnya itu tidak mampet atau tidak berlendir dan matanya matanya juga sehat dia mau membuka mata dan pada saat tidur maupun nanti diangkat dia mau membuka mata kan dan ada tuh kura-kura darat yang meskipun dia tidur meskipun dia main tuh dia nggak mau membuka mata temennya itu dan juga tidak sehat dan kura-kura yang satu yaitu aktif makannya lancar juga itu dan untuk kuku-kukunya biasanya tuh kuku belakangnya itu memiliki empat kuku ya bukan lebih dan yang kurang kuku dan yang kurang kukunya itu berarti permasalah dengan kuku dan kuku depannya itu lima ya kuku depannya lima dan kuku belakangnya empat dan untuk tempurnya juga bagus ya bagus tempurnya bagus tips nih buat kalian yang ingin pelihara kura-kura darat sediakan dulu kandangnya setup setup kandangnya agar dia nyaman dan betah di tempat barunya begitu ya temennya dan kebetulan ini kura-kura jenis spardalis ya yang udah sekitar 15 atau 16 cm bukan baby lagi untuk baby biasanya nominal yang dijual tuh biasanya sekitar lima sampai lima koma lima cm baby itu biasanya rentan untuk terkena penyakitnya temennya makanya harus interpeter untuk memilih dan melihara kura-kura ini yang pertama adalah yang kalian lihat pastinya hidungnya hidungnya ada dua ya dan hidungnya itu tidak berlendir atau enggak tetap tidak tutup dengan cairan kalau tertutup dengan lebih atau cairan itu mendendakan kura-kura ini flu dan tidak sehat teman dan yang kedua yaitu kelopak mata kelopak mata yang sehat adalah kelopak mata yang selalu membuka mata di saat nah seperti ini nah ini sehat dan mulut yang tidak ada kerak-kerak seperti sisa-sisa makanan itu dan lagi kuku-kukunya bersih yang depan kuku itu ada lima kuku dan yang belakang itu ada 4 kuku seperti itu ya temennya Oke teman-teman buat pakan dari kura-kura pada hari ini biasanya yaitu berupa sayuran pelet tapi aku lebih sering dia kasih sayuran temennya yaitu timbun dia mau apalagi yang ini dia mau sekali dengan timbun dan temannya Oke teman sekian dulu videonya mengenai tips dan triks pemeliharaan atau awal pemula untuk membeli kura-kura darat sukata maupun pardalis ataupun algebra temannya semoga bermanfaat dan aku wakim dan ini kura-kura daratku undur diri bye-bye bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati